Assalamualaikum Wa alaikum salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar teman-teman Al-Kholid hari hari ini? Dan juga ayah bunda di rumah Semoga sehat dan bahagia Amin Hari ini hari apa ya? Hari ini adalah hari Selasa Tanggal 8 September Tahun 2020 Alhamdulillah Ternyata kita sudah memasuki Tekan kebua teman-teman Di bulan September Dan merujakan kita Apa ustadah dunia? Ustadah merujakan kita tetap Sama seperti kemarin Yaitu surat Al-Kafirun Dan doa masuk Kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun La a'abudu ma ta'abudun Wala entum a'abudun maa a'abudun wala'ana'abidum ma'abattum wala'antum'abidun ma'a'bud lakum dinukum waliyadin sadaqawahul'azim doa masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khuba'if ya alhamdulillah semoga teman-teman yang mudahkan untuk merojaan ya ustada teman-teman satu lagi kegiatan kita yang asik yaitu kegiatan bermain dan belajar fondi teman-teman temu lagi dengan sekurnia teman-teman ini kegiatan ekon kita adalah merangkai kata dari huruf-huruf vokal dan huruf-huruf konsonan yaitu bunyi pe, bunyi be, bunyi de, dan bunyi oke teman-teman apa saja ya huruf-huruf yang bisa kita rangkai dari huruf-huruf konsonan dan vokal teman-teman kita mulai berantai dari sekarang oke ustada punya em dan a kita baca bacanya apa oke emak kita ambil lagi kita punya de dan u du kita baca apa du oke mari kita rangkai kedua suku kata menjadi dibaca madu madu oke teman-teman teman-teman tahu apakah madu itu madu adalah cairan yang sangat manis yang dihasilkan oleh lebar baik kita lanjutkan ustada punya pe dan a pe a kita baca pa kita baca pa kemudian ustada mengambil de dan i i de dan i de i di kita baca di kemudian suku katanya kita rangkai menjadi sebuah tanam oke sama-sama kita baca padi padi oke teman-teman padi adalah sejenis tanaman baik ustada sekarang akan mengambil huruf be huruf u be u dibaca bu be u dibaca bu bu kemudian ustada punya huruf da dan huruf i da i da i dibaca di oke ada dua suku kata yang akan kita jadikan satu kata sama-sama kita baca budi budi oke teman-teman budi itu apa ya ya betul budi adalah nama orang oke kita lanjutkan dengan huruf yang lainnya teman ustada akan mengambil be be kemudian kemudian kita ambil i be i be i be i kita baca bi be i kita baca bi ustada akan mengambil em em a em a em a em a dibaca ma oke kita rangkaikan dua suku kata tadi menjadi kata kita baca sama-sama ya bima bima nah teman-teman tau gak ya bima itu apa teman-teman bima adalah nama kereta api baiklah teman-teman kita lanjutkan oke ustada punya poh dengan u poh u poh u poh u poh u kita baca pu u nah ustada akan ambil huruf yang lainnya oke ini ada em em dan a em a em a oke teman-teman em a dibaca ma ma baiklah kita rangkai dua suku kata tadi menjadi sebuah kata puma 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 menjadi kata puma oke teman-teman ada yang tau puma itu apa ya puma adalah sejenis binatang kucing yang besar baik teman-teman bagaimana mudah bukan nah tugas teman-teman di rumah adalah mencari kata-kata yang lain dari huruf vokal dan huruf konsonan em be pah dan d dan teman-teman jangan lupa dirangkai dan kemudian ditulis oke teman-teman begitu dulu pelajaran puma kita hari ini selamat mencoba nah alhamdulillah baru saja teman-teman sudah belajar merangkai huruf semoga menjadi pengalaman yang menyengatkan amin untuk selanjutnya setelah supaya teman-teman tetap sehat dan buka jangan lupa bentuk olahraga apa yang olahraganya teman-teman olahraganya masih tetap sama yaitu merangkak maju dan mundur kemarin teman-teman sudah melakukan merangkak maju dan mundur minta tolong ketika teman-teman berlatih lagi pandangan mata dan posisi kepala tetap menghadap ke depan ada lagi Ustada? betul Ustada Purnia dan Ustada Purnia melihat kakinya teman-teman itu lebih semangat untuk ditari ke belakang bergantian kanan kiri kanan jadi tidak untuk diangkat ya teman-teman dan jari kakinya berjinjit seperti berjinjit jadi tidak dilepaskan begitu tapi kayak orang-orang insya Allah teman-teman afrik bisa amin merangkak maju tangan menapak menghadap lantai kepala lurus ke depan lakukan berulang merangkak mundur tangan tetap menapak di lantai kaki ke belakang pandangan ke depan ini alhamdulillah baik untuk tema kita misalnya nah seperti ketika zoom kemarin sudah berubah ya sudah berubah sudah berganti apa ya tema kita tema kita hari ini adalah alhamdulillah lingkunganku bersih badanku sehat alhamdulillah dan sub tema kita teman-teman adalah kita belajar mengenang rumah rumah ya kalau di rumah usada kurnia ada bagian rumah apa saja usada kurnia kalau di rumah usada kurnia ada ruang tamu ada kamar mandi ya dan kamar tidur ada bu ada di rumah usada kurnia nah jurnal teman-teman hari ini adalah menggambar rumah nah setelah teman-teman menggambar boleh diceritakan kepada ayah muda atau kakak setelah itu adalah muda boleh menuliskan ceritanya di bawah kabar teman-teman atau juga boleh langsung di video sambil bercerita ya sudah sekali iya oke dan kegiatan inti kita usada adalah membuat rumah boleh dari kardus bekas nah atau boleh juga dari balok boleh atau dari leku leku nah nanti boleh teman-teman foto atau video ya pasti insya Allah menjadi kegiatan yang menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini teman-teman mau diajak ustada idah bermain di sentra balok nah kejutannya apa ya hari ini teman-teman oke hari ini ustada idah mau memperlihatkan kepada teman-teman tentang bagian-bagian rumah tapi sebelumnya ustada idah punya buku cerita tongeng wow teman-teman kelihatan gak gambarnya nah buku cerita ini judulnya rumahku surgaku nah mau kita intip ya kira-kira apa ya yang ada di dalam sini tapi sebelumnya kita baca basmala dulu ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim oke nah teman-teman pasti tahu ya yang namanya rumah rumah itu tempat tinggal kita tempat kita beristirahat bermain dan belajar juga nah kali ini ustada mau melihat gambar rumah nah ini ada gambar rumah ada atapnya ada jendelanya nah kita lihat biasanya ketika kita mau masuk rumah itu ada yang namanya garasi nah bagi teman-teman yang punya garasi disitu biasanya untuk tempat parkir yang punya mobil boleh diparkir di garasi yang tidak punya sepeda juga bisa diparkir di dalam garasi oke selanjutnya ada apa saja ya bagian-bagian rumah kita lihat ya teman-teman oke setelah kita masuk ke dalam rumah kita akan melihat disitu ada yang namanya ruang tamu nah teman-teman pasti punya ya di rumahnya ruang tamu ruang tamu itu biasanya tempat untuk kita mempersilahkan tamu ketika datang nah disitu ada kursi meja dan lain-lain setelah kita melihat ada ruang tamu ada ruangan apa lagi ya teman-teman wow ternyata selain ruang tamu ada yang namanya ruang keluarga disini ruang ini biasanya tempat berkumpulnya keluarga untuk berbincang-bincang dan belajar juga bisa disini Nah untuk selanjutnya Masya Allah ada yang namanya kamar tidur Apa ya kamar tidur itu? Kamar tidur itu adalah tempat kita beristirahat di siang atau malam hari Ketika sudah lelah, capek Nah Alhamdulillah kita punya yang namanya kamar tidur untuk beristirahat Jangan lupa ya teman-teman sebelum istirahat Ingat adab-adabnya ketika mau tidur Dan jangan lupa selalu berdoa sebelum tidur Oke kita lanjutkan ya Selain kamar tidur ada juga yang namanya ruang dapur Wah teman-teman pasti setiap hari butuh nutrisi, butuh makanan Supaya badan kita tetap sehat Nah disitu kita akan membutuhkan dapur untuk bunda memasak Memasak makanan yang sehat untuk kita Lihat teman-teman ruang dapur itu berisi bermacam-macam Ada kulkas, ada peralatan untuk memasak dan lain-lain Untuk selanjutnya ada yang namanya kamar mandi Nah supaya badan kita sehat Kita harus membersihkan diri kita Nah disini tempatnya kamar mandi Jangan lupa teman-teman ada juga yang lebih penting Yaitu tempat untuk kita sholat Nah apa itu tempat kita sholat? Musholah Disitu tempat kita beribadah kepada Allah Mestadah aku tidak punya musolah Tidak apa-apa Kita harus menyediakan tempat yang bersih untuk beribadah Baiklah teman-teman Itu tadi bagian-bagian yang ada di dalam rumah kita Kalau tidak ada garasinya tidak apa-apa Tapi kita tetap bikin ya nanti ya Menggunakan balok Kita langsung Oke teman-teman Sekarang Ustada Ida mau mengajak teman-teman membangun rumah Nah kali ini Ustada sudah menyediakan balok dan aksesorisnya Kali ini Ustada Ida sudah membangun dinding rumah Nah Ustada mau melihat rumah kita Wah disini ada pintunya teman-teman Kita masuk ke dalam dulu yuk Nah sekarang Ustada mau membangun ruang tamu Oke ini ruang tamunya Ustada seperti ini Selanjutnya Ustada mau membuat kamar tidur Gimana ya kamar tidurnya ya teman-teman Ustada mau membuat kamar tidurnya di sebelah sini Ustada mau membuat kamar tidurnya ada dua Ada kamar tidur satu dan kamar tidur dua Kita disini aja Oke Selanjutnya Setelah membuat kamar tidur Ustada mau membuat ruang keluarga teman-teman Di sini Ustada mau membuat ruang keluarga teman-teman Lalu kita mau masuk ke dalam Di belakang Ustada mau membuat musola Oke musolanya Ustada di sebelah sini Di sebelah musola Ustada mau membuat dapur Tempat 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 Tennant di sini dapurnya Ustada di dekat musola Kemudian di sebelah musola Di sebelah dapur Ustada membuat kamar mandi Kalau tadi sudah ada ruang tamu Ada kamar tidur dua Ada ruang keluarga Ada musalah Tempat apa teman-teman? Tempat sholat Kemudian ada ruang dapur Oke disini Ruang dapurnya tempat bunda memasak Di sebelah dapur ada kamar mandi Wah kira-kira apa ya yang kurang dari ceritanya Ustada tadi ya? Oh iya Ustada ingat Kita keluar teman-teman Kita mau ke depan dulu Di depan rumah Ustada mau membuat garasi Ini garasi tempat parkirnya mobil atau sepeda motor Ini pintunya teman-teman Oke Disini ada jendela Di depannya kamar tidur tadi ada jendela Nah Supaya rumah kita kelihatan indah Dan segar Ustada mau membuat taman Tapi kita isi dulu garasinya Dengan mobil Oke Sekarang Ustada mau membuat taman Biar rumah kita kelihatan asli dan jendela Teman-teman Pasti bisa membuat kerumah yang lebih indah dari rumahnya Ustada Nah Silahkan nanti teman-teman Berkreasi di rumah Bersama Ayah Atau bunda Atau kakak Dengan Menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah Misalnya Di rumah tidak ada Balok Tapi di rumah ada stick ice cream Ada kardus bekas Atau ada leku Itu bisa dipergunakan untuk berkreasi Membuat rumah Baiklah teman-teman Itulah kegiatan kita hari ini Tetap semangat Bikin yang terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sudah ini Sudah FM Sudah Jurnal Jurnal Dan juga sudah mengaktifkan kegiatan gini Ini kan di pekat ini masih tetap besar kekurnia Teman-teman Membantu orang-orang Di rumah Boleh menyambung Boleh mencuci dirim Atau menjaga adik Juga membantu Boleh setelah ini Insya Allah teman-teman bisa Ini Bersambung Mari kita Akhiri ya Kegiatan kita hari ini Karena sudah banyak sekali Yang akan kita Baik Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya